Jadi apa penghalang maksudnya rezeki yang paling besar di dalam diri kita ini? Yaitu rasa tidak senang, iri, bahkan yang paling besar benci kepada rezeki orang lain. Inilah penghalang rezeki yang paling permanen. Artinya kalau tidak ditepiskan, maka seperti yang saya katakan di awal tadi, besar pasak daripada tiang. Nah lalu bagaimana cara yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh segala usia untuk menyingkirkan penghalang rezeki yang permanen ini? Yaitu dengan senang ketika melihat rezeki orang lain berlebih. Aplikasinya ialah setiap umpamanya melihat kawan punya mobil baru, maka ketika terlihat atau terpandang mobil tersebut oleh kita, maka ucapkanlah di mulut Alhamdulillah. Lalu makrifatkan bahwa mobil baru kawan itu adalah bukti bahwa Allah itu maha kaya dan itu sekaligus bukti yang nyata yang bisa dilihat pula. Bahwa Allah bisa memberikan rezeki yang banyak kepada siapapun yang dia kehendaki. Jadi ketika kita melihat mobil baru kawan kita itu, maka ketika itu pula kita bermakrifat bahwa ada bukti yang sangat jelas dan nyata. Allah memberikan rezeki yang sangat besar kepada manusia. Nah ini kita lakukan setiap terpandang kepada rezeki orang lain yang berlebih. Insya Allah jika ini diamalkan selama 41 hari, maka penghalang rezeki yang paling permanen dalam diri kita akan tertolak atau tersingkirkan. Mudah-mudahan amal yang sederhana ini bisa mempermudah kita mendapatkan rezeki yang luas dari Allah SWT. Amin, amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.